Intro Cicit Syaihono Khalil Bangkalan Gai Haji Abdul Azim Khalili ikut serta sebagai salah satu peserta pendidikan kadar menengah NU atau PMKNU di Hotel Ibis Jumur Sari Surabaya. Gai Haji Abdul Azim menyampaikan bahwa materi yang disampaikan narasumber sangatlah maslahat. Gai Haji Abdul Azim berharap pendidikan kadar ini bisa berlanjut untuk mendidik calon-calon tokoh NU mendatang. Materi-materi yang telah disampaikan oleh narasumber itu sangat maslahatan. Semoga ini bisa dilanjutkan dan diteruskan sehingga bisa berlanjut. Karena saya kira ini merupakan pendidikan untuk calon-calon tokoh, calon-calon pemimpin dari Jemianah untuk telur ulama. PMKNU yang dikelar sejak tanggal 14 hingga 18 Desember 2022 itu dihadiri oleh salah satu instruktur PMKNU, Sulaiman Tanjuk. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Sultan itu mengisi materi soal transformasi dan dakwah digital. Bagi Sultan berdakwah melalui media sosial itu untuk semua kalangan dan merupakan suatu kenisjayaan yang akan terus dilakukan Gai-Gai NU hingga masa mendatang. Nahdlatul Ulama sudah semakin maju ya dalam dakwahnya. Berdakwah digital di Nahdlatul Ulama itu sudah makin terus membaik. Terkait dengan masih adanya bahasa satu etnis dalam berdakwah saya kira itu ditujukan untuk etnis tertentu. Tetapi ke depan dakwah NU digital itu adalah untuk semua kalangan, untuk semua umat. Melihat antusiasme peserta saat dirinya memaparkan materi, Sultan optimis bahwa materi dakwah melalui digital akan disampaikan oleh peserta kaderisasi ke seluruh wilayah hingga ke ranting-ranting NU. PMKNU tersebut berakhir pada Minggu Dinihari 18 Desember 2022 di Masjid Sunan Ampel, Surabaya. Katib Syuryah PWN Ujawa Timur, Gaiyai Haji Ramadan Khotib menyatakan pembayatan dan penutupan PMKNU ini dilaksanakan di tempat bersejarah di mana Masjid Sunan Ampel tersebut merupakan saksi dibayatnya seluruh pengurus NU hasil muktamar pertama pada tahun 1926 di Surabaya. Pembayatan di Masjid yang sangat bersejarah sekali yaitu Masjid Sunan Ampel, Surabaya, ini mengenang di mana pada waktu muktamar pertama Nantatul Ulama, semua pengurus jamiah Nantatul Ulama pada waktu itu dilantik dan digugukan serta dibayat di masjid ini. Hadir sebagai pembayat sekaligus menutup gelaran PMKNU, Gaiyai Haji Miftah Fakir selaku Ketua PBNU Bidang OKK, didampingi para instruktur PMKNU dan pengurus PWN Ujawa Timur. Terima kasih telah menonton!